Sementara itu pemirsa presiden terpilih periode 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto menegaskan pentingnya para pemimpin politik untuk saling bertemu guna bekerjasama, menyatukan kekuatan demi bangsa dan rakyat Indonesia. Waktu saya masih awal-awal, belum resmi, tapi waktu quick count dan sebagian real count sudah menunjukkan bahwa saya penerima mandat, saya ingat Pak Suria Paloh dan Nasdem salah satu pertama di Indonesia yang mengucapkan selamat kepada saya. Jadi saya sangat menghargai. Waktu diberitahu Pak Suria Paloh, yang beritahu ya termasuk Muzani, maaf Pak Suria kadang-kadang, brewok mau datang. Oh ya mau datang, apa? Ya, mau gabung. Alhamdulillah. Terima kasih. Benar Pak Suria? Waktu Anda datang, saya terima kasih. Saya, ya. Nggak apa-apa. Anda dulu dukung Anies, nggak apa-apa. Loh, kenapa ketawa? Benar. Perbedaan itu, kita tidak takut dengan perbedaan. Kita perlu perbedaan. Bangsa kita, pendiri bangsa kita memilih bentuk negara republik, bukan kerajaan. Bentuk negara demokrasi. Jadi, rakyat memang perlu diberi pilihan dan kita tidak perlu takut dengan perbedaan. PBB meramalkan bahwa sebentar lagi terjadi kelaparan besar-besaran di bumi ini. Begitu banyak negara sekarang yang mengalami kesulitan untuk produksi pangan. Kita masih bersyukur. Dan karena itulah, saya selalu mengajak kita sekarang sebagai pemimpin. Nasdem diantaranya, mewakili rakyat, kita harus berani berpikir di luar yang biasa-biasa saja. Kita harus berani berpikir bahwa kita harus berani untuk selesai pertandingan. Kita harus berani melupakan kata-kata mungkin yang menyakitkan selama pertandingan itu biasa. Namanya pertandingan. Tidak apa-apa. Yang lebih penting sesudah pertandingan, kita harus bersatu bekerja bersama untuk rakyat Indonesia.